Oke kali ini kita bahas Toyota Rush tipe G dan manual ya dan ini yang udah improvement tahun 2024 jadi bedanya dia cuma dapat emergency tire inflator aja dalam paket pembelian untuk masa depan seperti ini tampilannya ada grillnya warna hitam di bawah fog lamp halogen lampu utamanya kristal dan multi-factor LED di bawah juga dapat DRL sennya masih bolam eh untuk mesin sama yang 724 silinder na di sini dia juga tenaganya masih sama 104 PS dengan polsi 3,9 kgm tetap dapat APS ya tetep dikasih perdam juga setelah dulu apa sih juga agresifnya tadi tarikan-tarikannya ini aerodinamis karena ini SUV juga dikasih kelihatan offender velg walaupun gate tetep-tetan polis ya dengan pancakram bernya GT radial disini dengan profil bernya disini dia pakenya 21565 R16 untuk black defender tetep aja ukur mau ngebi disini ya 291 tanpa ada orang di dalam sampai juga semua dingan sennya ada di spion kasih talang air dan dapat ruffrail dan belakang tomomol di belakang ada antena yang ada sakpin upper spoiler hammer stop lamp rear defogger dan rear wiper stop lampnya LED bar sennya masih bolam ini yang belum nyaras di belakang ada dua corner sensor ini kaca-akinya lenset di bawah situ ya kamera menteri udah dapet disini bisa buka bagasinya oke ini tampilnya ketika bangku itu semua dilipat jadi bisa sampai depan ya yang kiri juga bisa cuman itu jadi contoh aja sisanya segitu bahkan yang belakang sini kok masih kurangnya masih bisa tambah lagi begini oke di kiri tetap dapat Hai lampu bagasi kembali ini tinggal tarik aja dia pelipatan 50-50 seperti ini sisanya segini kalau bangkunya tegak yang baris ketiga tetapnya disini dikasih coakan untuk mempermudah ini yang belakangnya G tuh tampilnya di belakang stand of roll seperti ini tuh untuk tangki dia ada gantungannya juga jadi tetapannya bisa digantung disini ya sehingga gak gerak-gerak krim lukai bodi waktu ngisi untuk masuk gak ada semerti ya yang ada GR pengaturan sini manual tetap dengan register buka tangki karpet dengan bodi dengan ras transmisi manual dengan kopling di pojok dan untuk buka kapensi depan yang tepat penyimpanan tetap kembali saya stop sudah air drink stop sama stabil control ini banyak plastik yang gak ada empuk-puknya ini juga keras kisih-kisih bisa diatur dan tutup ini juga keras kita coba masuk oke di dalam sini dia ada speedometer cuma karena ini manual jadi gak ada tulisan PRND disini disini cuma ada jam Odo trip-trip B loading stop nyala berapa lama rata-rata konsil BBM real-time yang dihitungin jaraknya gak bencin abis balik lagi kodo ini untuk jam atur disini selain itu dia juga udah penget untuk kecepatan dan speedo disini RPM ya di kiri ini ada sakar wafer wafer intermittent termasih belakang juga intermittent di kanan sakar headlamp headlamp gak auto kayak GR ya disini tengah-tengah sangat volken untuk integrasi di kanan ini polos yang ada teleponnya di GR setir juga polos ini gini untuk audio tetap dapet pengaturan setir tilt only oke ini tengah dasar sekitigian ngikut beda nyut di sisi AC bisa diatur tapi bisa dibuka tutup head unit tetap kecil nih karena dia cpg ya ini dia udah aplikasi auto tetap dapet connection itu kemudian aplikasi ada mtoyota notify setting date and time display seperti ini udah nggak ada input CD disini oke dan bisa digeser juga seperti itu ya di bawah ini ada pintu kata passenger sama rear seat belt AC bukan puter-puter ya kayak GR ini pengguna pencet yang kiri ini puller max pull ya yang di kanan ini fan speed sini ada rear defogger juga ini untuk compressor AC open close air digital dan bisa di setting memory 1 2 bedanya dia udah nggak auto lagi di bawah ada power outlet di kuncinya ya begini ini tetap smart key tempat penyimpanan transmisi manual lima percepatan dengan Chrome pakai penyakit dengan ujung Chrome di bawah ada tempat penyimpanan ini ada bottle holder amperi sekeras ya yang empuk yang GR dibuka di bawahnya tempat penyimpanan tapi nggak dikasih lapisan apa-apa lagi seat belt ini fix headrest ini adjustable yang ada boderan GR ini ini juga bahannya fabrik lagi pembukaan belum soft opening ini bahan standar plastik ini ada chrome tetap airbag 6 ya semua tipe ini juga ada Twitter ini RPG pilar yang di sini mulai retract laser kiri lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta card folder lampu disini mode pencet kuning bisa terlihat ke pintu juga spion tengah tewat kacamata maksud saya dia udah dilapsin bluedru spion tengah dynet view laser kanan lengkap juga dengan vanity mirror nggak ada vanity mirror koreksi nih lihat dari tuat rim depan ketika tertutup Hai dan ini ketika terbuka seperti ini bahannya full hard plastik termasuknya di sini kecuali di sini ini empuk nih kain door handle chrome directed mirror to be tracked for window auto driver only di auto down dan auto up bah disini kacanya udah ada sensor jepit ini untuk window lock kemudian di bawah sini ada speaker botol holder sama door pocket aku di pintu belum ada penutupan sepatah sini aja yang bawah masih kexpos belakang di belakang di belakang bahannya sama persis seperti di depan yang empuk cuma ini panel ini aja sini ada botol holder door handle chrome penuh pembukaan kaca belakang hampir habis ya masih sedikit pengatangnya masih ke patung kaca ketulah ini belakang sini baru habis nih bawah sini ada speaker speaker botol holder sama door pocket tapi pintu enggak ada side-locknya sini modal switch Oke kita lihat ke baris keduanya yuk ini ada spek pocket kemudian belakang juga spek pocketnya tempat taruh botol lagi enggak ada port-outnya dia nggak ada tipe GR juga masih tonjolan karena dia RWD oke ini tampilan dari kabin depan secara keseluruhan seperti ini tuh sini nggak ada handgrip diatasnya double blower lubangnya tiga untuk fanspeed juga tiga tahap lampu di atas sini kuning handgrip diatas airbag sampai kepilar juga setiap tiga titik di sini headrest tiga-tiganya tebal belum ada ampres ya penumpang tengah seatbeltnya juga dari sini nih bisa ditarik kebawah sama jok sudah isofix mentep Oke misalkan kita lihat ke bangku baris ketiganya untuk akses ke bangku baris ketiga wantes tambahnya dari sini ya sekaligus ini juga dia ada slidingnya nih nih ada top tether dari isofixnya oke di baris ketiga di sini dia dapat handgrip bottle holder tempat penyimpanan ini ada lubang speakernya seatbelt tiga titik headrest disini adjustable kiri dan kanan dan kebetulan ini fix ya jadi kita coba jauh kurang lebih disini 94.4 98 hampir 100 sih termasuk cukup rebah ya bisa dibilang rebah itu lebih dari standar harapannya perjalanan panjang enggak gampang pegel Oke ini baris ketiganya dan karena ini bukan GR enggak ada power outlet lagi di baris ketiga kita lihat di depan hai 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 pengaturan sama manila bedanya udah enggak ada head register lagi kita coba matiin ya kita lihat responnya bagaimana ketika dimatikan langsung mati begitu saja lapar penempatan di bawah situ oke kita coba kunci sepian belum otomatis terlipat berarti belum auto-folding oke terima kasih dan beri saya mengenai toyota aras tipe G manual harga dan nomor tepon kontak mati nanti saya tahu ke dalam deskripsi oke sekian selamat menikmati selamat menikmati